Halo guys, kembali lagi dengan gue, Kurokes Disini mari kita lanjutkan rakuman Bangga Tensei Sitara dan anak uji sebelumnya Yaitu lanjut ke part 14-nya Jadi yang belum menonton part sebelumnya Gue saranin kalian buat nonton dulu Supaya lebih enak memahami alur ceritanya Oke langsung aja kita masuk ke pembahasannya Jadi sebelumnya kita sudah menyaksikan pertarungan yang sangat epic Yaitu antara Tau melawan Ido Walaupun Tau harus kalah dalam pertarungan itu Dan bahkan tubuhnya semat merima kerusakan yang cukup parah Karena memang saat itu Tau sangat berjuang mati-matian Untuk bisa mengalahkan Ido Bahkan Ido aja semat bertanya Kenapa kok berjuang sampai segitunya Nah Tau itu punya banyak alasan Kenapa darinya harus menang Alasan pertama tentu demi negaranya Dan juga kakeknya yang sudah menciptakan golem untuknya seperti itu Lalu alasan kedua yaitu Karena Ido sudah merendahkan teman-teman Tau Atau tim de guardia Dan alasan ketiga yaitu Karena sedang dilihat sama Lloyd Ya jadi Tau saat ini udah gak lagi mengejar Roberto Melainkan sudah berpaling sama Lloyd Walaupun ya Lloyd dan Roberto juga merupakan orang yang sama Ya pokoknya kalau dilihat sama cowok tampan Apalagi cowok yang dia sukai Tau itu bakal semakin menggila Makanya dia pun sampai berjuang mati-matian seperti itu Walaupun sayangnya harus kalah Gara-gara Tartarus yang ikut campur Nah sebelumnya Chen Sang itu tentu sangat berterima kasih pada Lloyd Bahkan dia semat mengatakan Untuk saat ini aku tidak akan bertanya tentang Ki Anak itu yang ternyata sama dengan Ki milikmu Dari pertama melihat Lloyd Chen Sang ini kan emang udah tau Kalau Lloyd itu bukan orang sembarangan Sedangkan Tartarus yang melihat tindakan Lloyd Juga jadi mendapatkan info baru Yang mungkin nantinya bakal sadia manfaatkan Yaitu fakta tentang Lloyd Yang ternyata menghisat manusiawi Karena dia bahkan rela turun langsung Demi bisa menyelamatkan Tau Tentu ada beberapa orang yang sempat melihat Lloyd Yang tiba-tiba sudah turun ke arena Dan bahkan berhasil untuk menyelamatkan Tau Dari ledakan itu Termasuk Sang Ratu Sylvia juga sempat melihat wajah Lloyd Walaupun ya dia gak tau Kalau Lloyd sudah menggunakan teknik teleportasi Untuk langsung memindahkan Tau Nah Sylvia itu kan sudah pernah melihat wajah Ido Makanya dia pun jadi ikutan curiga Kenapa mereka punya wajah yang sama Nah di dalam istana Betram Yaitu di malam harinya Saat itu ada beberapa hal yang sempat Albert bicarakan dengan Sang Ratu Sylvia Intinya disini Albert itu sedang mengungkapkan Kekecewaannya pada Sang Ratu Sylvia Karena kan pertandingan sebelumnya Cuma dianggap sebagai kecelakaan Supaya Ido tetap bisa memenangkan pertandingan itu Padahal sebenarnya Sylvia sendiri juga tau Kalau itu bukan hanya sekedar kecelakaan Ya walaupun Albert juga gak bisa menjelaskan Apa yang sudah terjadi di akhir pertandingan itu Cuma kan Albert tahu kalau itu bukan sesuatu yang wajar Makanya dia pun mencoba memprotes keputusan Sang Ratu Sylvia Yang seakan menutup mata pada insiden itu Walaupun ya disini Sylvia tetap aja kekeh Kalau itu hanya sebuah kecelakaan Bahkan malahan dia semat mengancam Kalau dirinya bisa jemberikan pelanggaran Soalnya sebagian anggota mereka itu kan sudah memasuki arena tanpa izin Lalu Shin pun berpindah ke kamar hotel Lloyd yang juga masih di kerajaan Bethram Saat itu Grimo masih aja ngeterima dengan hasil akhir dari pertandingan itu Sedangkan kalau Jilel malah lagi bimbang dan berpikir keras Ido itu sebenarnya cewek apa cowok Lalu di saat Jilel terusan kena marah sama Grimo Lloyd pun tiba-tiba mengatakan Kalau Ido itu merupakan klon yang aku ciptakan Ya tentu mereka semua langsung kaget dan bahkan siru aja sempat menunjukkan wajah bodohnya Nah tapi sebelum menceritakan masa lalu Ido dan Lloyd Disini mari kita pindah ke tempatnya Ido dulu cuy Dimana saat itu Ido lagi marah banget sama Tartarus Karena bahkan Tartarus hampir aja membunuh Tao Ya soalnya di tengah pertarungan mereka Ido ini memang semakin gagum dan semakin respect pada Tao Bahkan Tao aja sudah sempat mengatakan Setelah pertarungan ini selesai Mari kita bertemu lagi dan sama-sama pergi ke tempatnya Lloyd Ya intinya waktu itu Ido memang sudah sampai mengakui kekalahannya Ya disini mereka itu semat berdebat panjang Dan saling menyalahkan satu sama lain Cuma ya seperti biasa Tartarus yang pintar ngomong dan manipulatif Bisa membuat Ido kembali terdiam Oh ya disini Maron dan Koron itu udah gak kelihatan di samping Ido lagi Cuma kan Ido gak tau dimana mereka Lalu setelahnya disini baru diceritakan Awal mula Lloyd menciptakan Ido, Maron dan juga Koron Ya jadi tepatnya 4 tahun yang lalu Saat Lloyd baru berumur 6 tahun Dia itu sudah menciptakan Ido, Maron dan juga Koron Awalnya dia pikir Maron dan Koron itu cuma mate golem dan sistem otomatis Karena kan Lloyd menciptakan mereka hanya supaya mereka bisa membantu mengurus Ido Apalagi bahan-bahan yang Lloyd gunakan cuma bahan sisa atau rongsokan Cuma kan ternyata Maron dan Koron itu bahkan bisa berkomunikasi satu sama lain dengan sangat lancar Ya pokoknya seperti golem yang punya hati dan emosi sendiri Sedangkan kalau Ido-nya memang Lloyd ciptakan sebagai klon dia sendiri Nah disini setelah memberikan nama Ido untuknya Lloyd pun langsung menaruh harapan yang besar padanya Kuharap kau bisa segera mengingat mantra-mantra sihir Sebaya nantinya kita bisa main sama-sama Dan semoga nantinya kau bisa jadi penyihir yang tidak tumbang setelah terkena seranganku Dan bahkan mampu menyerang balik Ya tentu Ido yang baru diciptakan belum mengerti tentang bahasa dan apa yang Lloyd katakan Walaupun dengan hati dan perasanya Dia bisa langsung merasakan kalau dari-nya sudah dilahirkan di tempat yang sangat berbahaya Nah semenjak saat itu Ido ini terus mendapat pelajaran baru dan banyak hal yang mulai dia pahami Seperti bahasa, moral dasar, dan sebagainya Hanya dalam waktu 2 minggu Ido sudah mampu memahami semua itu Dan tentunya sambil dibantu sama Maron dan juga Koron Jadi Lloyd itu sengaja membuatkan ruangan khusus di dalam istana Yang tidak mungkin bisa diketahui oleh siapapun Apalagi waktu itu kan masih belum ada silpah Jadi Lloyd bisa sangat bebas melakukan semua itu Baru setelahnya perlahan Lloyd mulai melatih dan mengajarinya tentang sihir Ada banyak buku baru yang setiap harinya diberikan pada Ido untuk Ido pelajari Bahkan Ido itu kayak selalu dipaksa untuk bisa menguasai teknik-teknik tingkat tinggi Seperti misalnya harus bisa merapal dan menggabungkan banyak mantra sekaligus Ya kalau bagi Lloyd yang melakukannya kan memang kelihatan sangat mudah Cuma kan tidak dengan Ido yang bahkan belum lama mempelajari teknik-teknik gila seperti itu Nah setelah beberapa lama, Ido ini kan tetap gak mampu menguasai teknik-teknik gila yang diajarkan sama Lloyd Dan Lloyd pun mulai menyadari kalau Ido itu memang gak tertarik sama sihir Ya mungkin intinya gak sesuai harapan aja Karena tujuan awal Ido diciptakan kan sama aja seperti Golem Deguardia Yaitu supaya menjadi makhluk yang sangat kuat yang bahkan mampu memberikan perlawanan saat bertarung melawan Lloyd Makanya karena makin lama makin merepotkan jika selalu mengurusi Ido di dalam istana Lloyd benarnya memutuskan untuk membebaskan Ido Tentu Maron dan Koron juga ikutan pergi bersama Ido untuk selalu menjaganya Dan setelah sekian lama tanpa disangka-sangka ternyata Lloyd bisa kembali bertemu dengan mereka di kerajaan Bethram ini Karena ya Lloyd sendiri juga gak tau kalau ternyata selama ini mereka tinggal di kerajaan Bethram Nah disini setelah mendengar semua itu Grimau sampai gak bisa menahan emosinya sama Lloyd Karena ibis-bisanya Lloyd sampai melantarkan Ido hanya karena gak sesuai harapan aja Dan parahnya lagi Lloyd bahkan sampai melupakannya Padahal Ido itu ya udah sama aja kayak seperti anak Lloyd sendiri Makanya di awal pertemuan mereka saat Lloyd bertanya Kenapa kau punya wajah yang sama denganku Kok itu sebenarnya siapa? Wajah Ido langsung kelihatan seperti ini Karena pastinya hal itu sangat menyakitkan bagi Ido Nah disini karena saking kesalnya Grimau bahkan sampai memutuskan untuk berhenti menjadi bawahan Lloyd Pokoknya Grimau gak akan kembali sebelum Lloyd minta maaf sama Ido Begitu pula dengan Cileal yang ikutan pergi bersama Grimau meninggalkan Lloyd Jadi hanya tinggal Zero dan itu pun Zero terusan menangis dan merengek Supaya Lloyd segera pergi menemui Ido Lalu tak lama kemudian saat itu Lloyd pun memutuskan untuk langsung pergi ke tempat Ido Yaitu menggunakan kemampuan teleportasinya Tapi ternyata Lloyd malah berpindah ke wilayah yang cukup jauh dari kota Betram Dan bahkan disitu hanya ada Tertaros Ya jadi saat Lloyd menentukan titik lokasi pindahnya itu kan dengan cara menggunakan magic detection Atau dengan merasakan energi sang target Nah tentu disini Lloyd menggunakan energi Ido sebagai titik lokasi pindahnya Tapi ternyata energi Ido yang dia rasakan berasal dari Tertaros yang memang sengaja dia tiru Ya intinya Tertaros memang sengaja memancing Lloyd ke tempat itu Dengan menggunakan energi palsu yang sudah dia samakan dengan energi milik Ido Karena disini dia sudah menciptakan perangkap yang sangat kuat untuk bisa mengurung Lloyd Yaitu Great Cloud Temple Dome Jadi semacam ruang tanpa batas seperti Void Dome Namun dengan level yang jauh lebih tinggi Bahkan dia sampai mengkombinasikan teknik itu dengan menggunakan 90% dari tubuhnya sendiri Disini sebelum Lloyd terkunci sepenuhnya Tertaros itu sempat mengatakan beberapa hal Yaitu tentang kebaikan Lloyd yang ternyata menjadi kelemahannya sendiri Lalu tentang Ido, Jed, dan juga tentang Tertaros sendiri Yang katanya bentar lagi bakal mencapai sosok sempurnanya Ya jadi normalnya teknik itu kan bahkan bisa mengurung penyihir biasa selama seribu tahun Tapi kan logika seperti itu gak akan berguna bagi sang pangeran ketujuh Jadi menurut Tertaros setidaknya Lloyd itu bakal tergurung di tempat itu selama satu minggu Tapi kan ini merupakan rencana tersulit yang berhasil dia lakukan Yaitu menahan Lloyd untuk sementara waktu Jadi ya untuk rencana berikutnya diakin bakal mampu melakukannya dengan cukup mudah Bahkan disini walaupun udah berhasil mengurung Lloyd Tertaros itu masih aja gak bisa berhenti untuk gemetar dan sampai keringat dingin Nah jadi hari itu kan merupakan hari terakhir turnamen golem Sedangkan yang bakal bertanding di babak finalnya yaitu Leonhard melawan Day Guardia Saat itu mereka pun sudah sama-sama memasuki arena pertarungan Cuma karena Lloydnya gak kelihatan dan gak ada yang tau di mana Lloyd saat itu Jadi seperti biasa self yang bakal menjadi pilot dari Day Guardia Tentu Ido yang melihat itu semakin dilihatan marah Dan terusan bertanya dengan nada yang cukup tinggi Di mana Lloyd kenapa bukan Lloyd sendiri yang menaiki Day Guardia Sedangkan di bangku penonton saat itu ada Grimo dan Jelial yang sudah menggunakan bentuk manusia mereka masing-masing Walaupun dia masih aja kelihatan cukup mencolok Disini Grimo juga ikutan emosi kenapa bukan bocah itu yang menaiki Day Guardia Bukankah dia sudah berjanji bakal bertarung melawan Ido di babak final ini Namun disini Jelial yang masih bisa berpikir tenang malah menyebut Grimo sebagai orang yang bodoh Karena dia yakin pasti ada suatu alasan kenapa Lloyd sampai melupakan Ido dan bahkan seperti menelantarkannya Nah setelah berpikir lebih dalam dan mengingatnya kembali Grimo pun hanya bisa menemukan alasan kenapa Lloyd sampai melupakan Ido Yaitu karena sihir Oblivion yang sering dia gunakan pada darinya sendiri Ya soalnya selama ini Lloyd kan gak pernah ngomong kalau darinya sering menghapus sebagian ingatannya sendiri Tapi setelah diingat-ingat kembali Grimo itu memang sering nyadar kenapa Lloyd sering membaca buku yang sama sampai berkali-kali Dan ternyata memang seperti itu Tentu tim Day Guardia sendiri juga sempat saling bertanya kenapa Lloyd tidak datang Awalnya Ren dan Babel itu sempat berniat untuk mencarinya Cuma kata Silpa tidak perlu karena Lloyd sama pasti baik-baik saja Justru kita harus tetap disini dan jangan sampai mengalihkan pandangan dari golem singa itu Karena sebelumnya Silpa kan memang sudah sadar dengan keberadaan makhluk aneh yang selalu bersama Ido yaitu Tartaros Nah disini begitu pertandingan dimulai saat itu Day Guardia bisa langsung memberikan kerusakan ringan pada Leonhardt Soalnya disini Ido masih terusan terbawa emosi dan bahkan hal itu jadi saat melemahkan kekuatannya dan mengendarikan Leonhardt Makanya Self sengaja ngasih paham kalau Ido yang saat ini bahkan bisa dikalahkan dengan cukup mudah Self memang gak paham kenapa Ido bisa semarah itu sama Lloyd dan kenapa Ido kelihatan saat menginginkannya Tapi sebagai kakaknya Lloyd disini Self pengen menegaskan pada Ido kalau Lloyd gak akan mungkin mengkhianatimu Aku ingin kau mempercaya hal itu karena kau juga merupakan anak yang sangat menarik Dan ya lagian Self juga gak pengen mengalahkan Ido dalam kondisi Ido yang seperti itu Apalagi kan Ido memang merupakan alkemis yang sangat self kagumi Nah disini setelah perlahan Ido kembali tenang malah geliran Tartaros yang seperti biasa mulai meracuni pikiran Ido dengan cerita yang dia karang sendiri Jadi Maron dan Koron itu kan udah gak kelihatan dari semenjak Ido bertarung melawan Tao Tentu Tartaros sendiri yang sebenarnya sudah menghancurkan mereka Tapi disini Tartaros malah menceritakan kalau setelah Ido bertemu dengan Lloyd Maron dan Koron itu sengaja menemui Lloyd untuk menghilangkan kesalahpahaman antara Ido dan Lloyd Cuma sayangnya di malam itu juga Lloyd malah jadi tertarik dengan isi tubuh Maron dan Koron Yang mana mereka itu merupakan golem yang punya emosi sendiri Makanya Lloyd benarnya menghancurkan mereka hanya untuk melihat isi di dalam tubuh Maron dan Koron Ya kurang lebih seperti itulah cerita yang disampaikan Tartaros pada Ido Dan parahnya lagi Ido malah semakin terpancing Jadi disini setelah mendengar resmi itu amarah Ido itu langsung melap tanpa terkendali Begitu pula dengan kekuatan sihirnya yang juga semakin tidak terkendali Bahkan para penonton yang terkena aura kekuatannya aja perlahan mulai kehilangan kesadaran mereka Karena ternyata kekuatan Ido memang sangat mengerikan Ya sama aja versi lemahnya Lloyd Nah kondisi seperti inilah yang memang sangat ditunggu-tunggu sama Tartaros Dia memang sengaja membuat Ido sampai kehilangan kendali seperti itu Jadi saat itu dia mulai melahap semua kekuatan Ido dan juga mulai menguasai tubuh itu Sampai akhirnya setelah berhasil melahap semuanya Dia pun bisa mencapai bentuk keduanya yaitu menggunakan tubuh Ido Ya konsepnya itu hampir sama seperti para majin atau demon yang membutuhkan wadah untuk berkembang Saat itu Tartaros pun mulai menghancurkan penghalang kuat yang diciptakan di dalam arena itu Sedangkan sebagian tubuhnya yang lain mulai menyebar ke seluruh kota Untuk melahap apapun yang bisa menjadikannya semakin kuat Terutama reaktor amplifikasi yang menjadi inti energi bagi kerajaan itu Ya tentu saat itu mulai terjadi kepanikan di mana-mana Dan para prajurit pun mulai mengungsikan para bariga Walaupun untuk Sang Ratu Sylvia sendiri bakal tetap di situ dan gak akan ikutan mengungsi Karena memang setelah melihat semua itu dia mulai sadar Mungkin ini juga merupakan kesalahanku sendiri Sedangkan untuk Albert dan tim de guardia yang lain juga mulai membagi tugas mereka masing-masing Untuk menghentikan sebagian tubuh Tartaros yang mulai menguasai kota itu Lalu untuk Grimo dan Jelial saat itu langsung terbang untuk menghadapi Tartaros yang sudah menggunakan tubuh Ido Sedangkan di dalam penghalang yang diciptakan Tartaros Saat itu Lloyd sepertinya sudah berhasil menemukan sisa-sisa dari tubuh Maron dan Koron Jadi ternyata yang dihancurkan Tartaros itu cuma tubuh dan kor tambahan mereka aja Sedangkan kor original yang pernah diciptakan Lloyd untuk mereka itu masih ada Ya soalnya dulunya Lloyd menciptakan mereka itu kan cuma dengan tubuh yang cukup kecil Sedangkan sama Ido dimodif lagi yaitu dengan tubuh yang lebih besar Makanya Ido pun sampai menambahkan kor baru supaya mereka bisa menopang tubuh besar mereka itu Nah kemungkinan Tartaros sendiri gak tahu mengenai hal itu Makanya dia gak sampai menghancurkan kor original Maron dan Koron Dan kalau dilihat dari sisa tubuh mereka Sepertinya Maron dan Koron sendiri juga memang sengaja menyembunyikan kor original mereka dari Tartaros Nah disini saat Lloyd berniat mengambil kor original mereka Supaya nantinya bisa dibangkitkan kembali Ternyata Lloyd juga menemukan rekaman yang selama ini mereka simpan Ya jadi Maron dan Koron itu memang sering merekam aktivitas mereka bersama Ido secara diam-diam Jadi ya kebetulan Lloyd malah jadi bisa melihat semuanya Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys Ya jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini Dan jika ada kesalahan gue minta maaf Atau kalian bisa koreksi aja di bawah Thank you udah mampir sampai ketemu di video lainnya Salam kuro guys Ibo-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-op-